Dan juga Mas Junaidi, Mas Junaidi terutama saya mohon sedikit lagi waktunya sebelum nanti mungkin sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tadi sebelum kita mengikuti apa yang kemudian terjadi di Cilangkap, serah terima jabatan, Prof. Ipnu kan mengatakan apakah mengetahui perintah ini adalah perintah yang, ini bahasa saya aja ya Mas Junaidi dan Prof. Ipnu, perintah yang salah atau apa dan segala macam sehingga kemudian nanti dari sini bayangan saya adalah Majelis Hakim akan mengukur, tinggal diukur begitu, seberapa besar, seberapa tinggi tingkat kesalahannya atau perintangan penyidikannya, kira-kira begitu. Nah seingat saya Mas Junaidi tolong dikoreksi bagi pemirsa juga mengingatkan untuk Baikuni Wibowo, klien Anda Mas Junaidi, ini kan hanya diminta untuk mengkopi ya rekaman CCTV sedemikian rupa. Ini perintah siapa dan apakah sempat dipertanyakan kenapa ini dikopi dan lain-lain atau bagaimana? Sehingga yang menjadi analisa dari Prof. Ipnu tadi, seberapa jauh mengetahui perintah ini salah atau sebetulnya sama sekali gak tahu dan ini biasa sebenarnya terjadi di dalam SOP di kepolisian secara internal atau bagaimana? Mas Junaidi. Jadi dalam fakta pengadilan kita dapati bahwa di dalam pemeriksaan Ferry Sambu minggu lalu juga FS menyatakan bahwa dia memang perintahkan kepada Cuk untuk kopi dan tonton. Nah kemudian Cuk kemudian meminta bantuan kepada Baikuni yang waktu Baikuni baru. Oh dari Cuk Kuterantu baru ke Baikuni? Karena memang mereka kan satu angkatan ya teman peminta bantuan lalu kemudian di dalam BAP juga disampaikan Baikuni sepertanya ini gak apa-apa, gak apa-apa ini perintah dari Pak Kadif. Tak seperti di kopi dari DVR dan kemudian DVR itu di kopi di dalam flash disk dan perbuatan mengkopi itu adalah perbuatan yang tidak mengubah isi asli daripada DVR-nya. Oke. Jadi dan itu masih ada tidak akan juga merusak perbuatan mengkopi itu karena itu berbeda dengan di dalam persidangan juga hakim sepertanya tuh waktu Baikuni. Ini yang kamu lakukan ini mengkopi, melakukan kopi atau cut and paste. Kalau cut and paste itu berarti berpindah jadi ada yang hilang. Kalau ini gak ada dan di dalam DVR itu gak bisa di cut and paste. DVR hanya bisa berapa mengkopi dan kami udah melakukan uji coba tuh jadi kami punya DVR, kita cobain kayak gimana tahapan-tahapan itu dan memang terbukti itu gak bisa di cut and paste. Dia hanya bisa dikopi dan ketika dikopi pun asli dalam DVR itu tidak akan hilang. Tidak akan terhapus, jadi masih ada di sana. Nah itu yang jadi concernnya kami. Sehingga kalau kita balik ke dalam pasal yang dituduhkan kepada klien kami, perbuatan mengkopi itu gak ada dalam unsur. Jadi kalimat bahasa Indonesia menyalin. Menyalin itu bukan perbuatan pidana. Jadi gak ada dalam unsur pidana. Dan hal yang lain adalah kita juga bisa lihat yang dilakukan oleh kemudian dikopi lalu ditonton di dalam laptopnya Baikuni. Perbuatan menonton juga itu bukan hal yang pidana juga. Tidak ada dalam unsur di dalam pasal 3.2 gitu. Nah sehingga apa yang dituduhkan kalau Prof. Ibnu, kalau misalkan koreksi saya, kalau misalkan ada salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seluruh pasal itu harus dinyatakan tidak terbukti. Sehingga untuk yang bersangkutan harus dinyatakan bebas. Nah itu yang harus juga kita lihat. Dan misalnya juga tata cara pemeriksaan juga kami uji. Tata cara pemeriksaan di pus lapor. Di dalam melakukan pemeriksaan itu ada metodenya. Metodologi itu sangat ketat sekali. Apalagi laboratorium forensik itu adalah laboratorium dengan ISO 17025. 17025 itu adalah tata cara gimana suatu-atu lab itu punya standar. Dan standarnya itu ada basisnya. Switch. Itu anggotanya di switch. Maksipun laboratorium tidak bukan anggota switch, tetapi dia comply dengan beberapa metodologi dalam switch itu. di mana salah satu lembaga yang juga anggota itulah NISD, National International Standard and Technology. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Itu juga kami uji. Bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan. Bagaimana barang bukti ini diperlakukan sebagai barang bukti. Bagaimana caranya diperiksa. Apa aplikasi yang digunakan. Bagaimana reportingnya. Apakah reporting itu sudah sesuai dengan standar. Nah temuan-temuan kami itu sudah memperlihatkan. Jadi kalau misalkan secara prosedural, misalkan tata cara perolehan pemeriksaan itu dilakukan tidak sesuai prosedur, mungkin nanti bisa ditanya Prof. Ifnu, maka apakah itu bisa kita terima sebagai suatu alat bukti? Sebagai kita ngomongin admissibilitas suatu alat bukti. Jadi suatu alat bukti yang admissible itu ada tata cara, ada standarnya yang hal itu harus juga diterapkan. Nah itu yang kita mau, kami sebenarnya ingin bagaimana kita secara ajak juga melakukan hal ini. Dan di dalam perpol juga pasal 16, pasal 6, 722, itu ada tata caranya. Bagaimana misalnya juga pada wendang Pak Minel. Karena ini kan awalnya dilakukan dalam rangka Pak Minel dan itu adalah dalam rangka administratif. Dan mereka dipisahin itu. Nah ini yang juga kita harus lihat. Nanti ada beberapa prinsip tuh antara administratif dengan kriminal. Yang nanti juga, mungkin nanti Prof. juga bisa sampaikan. Oke, jadi secara tahapan-tahapan hanya itu saja yang Baikuni Wibowo klien Anda lakukan. Meng-copy saja. Dan kemudian, kan kira-kira itu. Saya balik ke Prof. Ifnu. Prof, kalau dari keterangan Mas Dunaidi mengenai apa yang dianggap kesalahan oleh Baikuni Wibowo ini, kemudian ternyata sesuai prosedurnya dan ini akan pasti diungkap semua bukti-bukti tersebut oleh tim penasihat hukum Baikuni Wibowo dan hanya meng-copy, nggak melakukan apapun, menyaksikan juga tidak melanggar hukum begitu tadi. Kalau iya ini ternyata semuanya benar, akankah ini kemudian pengadilan ini nanti bisa mengungkapkan keadilan ini? Saya ingat, koreksi saya juga Prof. Ifnu dan terutama Mas Dunaidi, Verdi Sambo aja pernah mengatakan, saya bingung Baikuni Wibowo kok bisa ikut serta gitu kira-kira ya, Prof. Ifnu. Iya, betul. Jadi betul Mas Bayu. Jadi memang kita harus lihat nanti, tadi perannya seperti apa. Dia kalau memang tidak punya niat pending, memending, merusak, saya kira nggak. Justru niatnya itu masuk. Kalau niat meng-copy dan hasilnya sama, bahkan membantu mengungkap, itu saya kira ada nilai positif kliennya Pak Jundar. Itu yang menarik, karena tadi saya katakan memang betul bahwa perannya itu seperti apa, merusaknya ini. Apakah memang merusak ataukah tidak? Ini harus dibuktikan di pengadilan. Iya, jelas, betul. Makanya sebagai PH Pak Jundar juga melihat bahwa kliennya itu tidak merusak sama sekali. Bahkan niatnya pun tidak. Nilai hasil sebelum terjadinya suatu perbuatan dan sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Kalau tolong meng-copy, hasilnya tetap 100% sama. Nah, itu saya kira menjadikan debat nanti di dalam persidangan. Yang kedua, Mas Bayu, terkait ini Mas Hun, yang terkait dengan barang bukti. Ada sesuatu yang keliru memang betul ya. Barang bukti harusnya kalau memang tidak sah ketika itu, mekanisme SOS sistem peradilan kita itu memang harusnya diuji. Perolehan barang bukti yang tidak betul, yaitu di pra-peradilan. Tapi pertanyaannya sekarang kan sudah lewat. Barang bukti yang peroleannya tidak betul, kalau nanti memang hasilnya betul, itu berarti mempunyai kekuatan pembuktian. Itu yang pahami. Jadi cara perolehan salah, itu harusnya dibatalkan ketika pada waktu sebelum sidang. Karena cara memperoleh bukti, sah atau tidak, betul atau tidak. Tapi ketika itu kan sudah lewat sekarang. Nah, kalau lewat sekarang, nilai itu yang akan diuji. Karena sudah lewat dalam sistem peradilan kita itu memang ada dua kontrol. Kontrol tentang barang bukti, bernilai, apa cara memperolehnya betul-betul ada di bidang lain, yaitu di pra-adjudikasi. Tapi ketika sudah masuk pokok perkara, di pra-adjudikasi dilewatkan. Nah, sekarang masuk hasil yang walaupun tadi mungkin syarat sahnya adalah salah, nilainya bagaimana? Karena ini sudah disampaikan di dalam persidangan. Nah, saran saya, Pak Jun, dalam suatu menilai barang bukti itu kan versi penuntut umum. Dengan demikian, kalau bisa, Pak Jun, dengan segala upaya untuk dicek kembali tentang cara seperti itu. Lepor tadi. Itu sah-sah saja. Jadi diuji ulang. Seperti halnya kalau kita melihat sekarang kasus-kasus visum, otopsi. Otopsi dari penuntut umum, kita nggak percaya. Kembali penasihat hukum, otopsi ulang, ekshumasi atas gendak penasihat hukum. Nah, disitilah akan ada argumentasi sejauh mana keterangan tersebut bernilai antara penasihat hukum dan penuntut umum. Oke, ya. Mas Jun, ini selain soal barang bukti ya, ingatkan saya dan juga pemerintah kompas TV. Kalau jaksa penuntut umum, JPU, itu menganggap baik kuni Wibowo melakukan kesalahan obstruction of justice-nya di mana? Menurut BAP? Saya jujur nggak membaca secara penuh berkaitan dengan obstruction of justice ini. Ya, karena kalau ini kan pasalnya dirangkai dengan penyertaan ya. Dalam eksepsi juga kami sudah mempertanyakan. Sebenarnya di dalam surat dakwaan itu harus sudah terurai. Yang dimaksud dalam turut sertanya ini di mana perannya di klien kami? Itu sudah kami sampaikan di eksepsi, Prof. Dan juga di dalam eksepsi, itu juga adalah kesempatan kami untuk mempertanyakan tentang bagaimana pengajuan berkas. Jadi formalitas masih dimungkinkan dalam eksepsi. Dan itu kami ajukan juga semenjak awal. Kenapa kok dalam BAP ini yang kami terima itu tidak ada tentang hasil pemeriksaan pus lapor yang itu ada dalam surat dakwaan. Kemudian surat itu baru nyampe setelah pembuktian udah berjalan beberapa kali. Jadi kita nggak berimbang. Secara keseimbangan dalam pembuktian itu kami nggak seimbang. Yang ketiga, kita juga bisa lihat juga di dalam persidangan ini kami juga kerap kali juga mempertanyakan tentang sebenarnya ini apa sih yang mau disidankan ini yang perbuatan yang dilakukan oleh klien kami. Dan di semenjak awal juga kami sudah sampaikan juga bahwa terhadap klien kami ini kan dalam rangka paminal itu administrasi, itu juga kami melakukan pemeriksaan di PT UN tentang perbuatan faktual yang dilakukan. Nah itu juga hasil PT UN sekarang masih terus berjalan. Sehingga harusnya... Oh belum keluar ya? Lagi banding kami. Harusnya kalau berdasarkan pasal 81 KUHP, itu harusnya dilakukan penundaan. Sampai clear ini posisinya. Di sisi yang lain, kalau kita berdasarkan pada prinsip, Unavia Principle, maka seharusnya ada pilihan. Ketika itu sudah diproses secara administrasi, maka tidak perlu lagi dilakukan panel sanction yang lain. Nah ini juga menjadi pilihan daripada kepolisian, penyidik pada waktu dia melakukan pilihan-pilihan tadi itu. Karena kalau misalkan ini dilanjutkan, maka ini berpotensi selain itu juga melanggar prinsip Nemo Debit Bisveksari. Itu yang juga harus dilihat. Yang ini sebenarnya ada karakteristik yang lebih beda dengan double jeopardy dalam satu sisi. Tetapi Nemo Debit Bisveksari itu adalah klaster di mana itu ada pilihan-pilihan di dalam proses yang dilakukan. Ketika di situ ada pertemuan antara administrasi dengan pidana, maka ketika proses antara administrasi sudah berjalan, pilihan pidana itu bukan pilihan untuk dilanjutkan. Nah ini yang secara hukum acara ini juga harus dipahami. Dan itu yang sudah kami sampaikan dalam eksepsi kami. Begitu Mas Bayu. Dan ini di dalam fakta-fakta persidangan juga terkait dengan terpenuhinya unsur, itu juga kabur masih di dalam kasus. Dan dalam persidangannya FS juga yang tadi sampaikan Mas Bayu, betul sekali. FS sampai bilang, saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada baik kuni. Karena baik kuni ditarik oleh cuk untuk dimitakan tolong untuk melakukan copy ke flash disk. Dan hasil pemeriksaan daripada ahli digital terhadap keandalan daripada video yang ada di sana, bahwa video itu tidak ada perubahan sedikitpun dan itu masih sama seperti yang ada di dalam aslinya. Karena kan akan terlihat kan di dalam lognya ya, kalau di situ ada perubahan atau ada modifikasi. Nah itu tidak ditemukan perubahan atau modifikasi. Jadi kalau kita lihat dalam unsurnya terhadap pastasan ojah secara digital, ini kan jadi makin terang bahwa memang tidak ada, tidak terpenuhi unsur itu. Menurut saya Prof, itu dalam penilaian kami. Ya, terbayang. Prof Ibnu, kalau dari sisi-sisi seperti itu yang tadi Mas Yunani dikatakan, sekarang sudah berjalan persidangannya, itu nanti akan seperti apa? Bahkan kalau saya kan melihatnya toh ujung-ujungnya nanti bagaimana majelis hakim melihat ini semua, mendapatkan informasi semua, dan kemudian kita berharap majelis hakim satu persatu melihat benar enggak perannya atau apa dan segala macam. Dan enggak usah ragu-ragu kalau memang tidak terbukti melakukan obstruction of justice ya harus bebaslah kira-kira begitu. Itu, itulah keadilan sesungguhnya bagi para anggota kepolisian ini. Saya juga tertarik dengan sidang ini kan harus segera berjalan, sementara secara administrasi dan lain-lain sebetulnya sudah, sebetulnya harusnya sudah terang begitu bayangan saya secara internal. Termasuk, mungkin ini termasuk yang tertunda dari apa yang menjadi sidang kode etik di internal kepolisian. Tapi ini semua jadi seruah terburu-buru. Jadi kayak ada tumpang tindih, kita jadi menunggu nih apa yang kemudian akan terjadi di persidangan kali ini, nanti juga akan berpengaruh terhadap lanjutan dari sidang kode etik di internal. Bagaimana tuh Prof, nanti ini saya sih membahasakannya bisa betul-betul adil bagi para anggota kepolisian ini. Kalau memang dianggap bersalah jelas begitu kesalahannya. Kalau memang ternyata hanya betul-betul menjalankan tugas, tidak ada niatan untuk menghambat sebuah penyidikan dan lain-lain, ya ini bisakah itu betul-betul terjadi di sini? Dengan bahwa jaksa penuntut umum berarti memang ada sebuah kesalahan dalam dakwaannya. Tetapi pengadilan kan harusnya bisa menjelaskan ini semua. Prof Ipnu. Ya, Mas Bayu, ya memang pandangan dari penasihat hukum adalah objektif yang subjektif. Tapi pandangan jaksa kan subjektif mewakili negara, mewakili masyarakat, tapi objektif pada hukumnya. Hakim, objektif hukumnya, objektif perkaranya. Itu yang kita tunggu. Oleh karena itu, ini harus dipisahkan Mas Bayu. Objektif hukumnya ini, apakah kalau kliennya Mas Juni itu terkait IT ya? Terkait IT. Kan ada dua yang dilanggar. Apakah yang terkait dengan KUHB, 221 merusak biasa, 221 itu. Apakah merusak sistem IT yang ada di dalam undang-undang IT? Ini memang cukup berat. Cukup berat. Oleh karena itu, sebetulnya kalau melihat seperti ini adalah domen ahli digital forensik yang bisa meyakinkan hakim. Karena hakim tidak paham tentang digital. Tidak paham. Hakim akan melihat nanti adalah korelasi hasil digital ini dengan digital yang lain dan ahli-ahli yang lain yang masuk kualifikasi sebagai bukti petunjuk. Sehingga bukti petunjuk itu bisa diperoleh dari keterangan ahli meresapnya, keterangan terdakwa Bayi Kuni, kemudian dan keterangan-keterangan lain. Dalam seperti ini akan meyakinkan, oh berarti Bayi Kuni memang tidak tahu apa-apa. Dan tidak ada niatan yang penting, Mas Jun. Tidak ada niatan, dia hanya mengkopi dan hasil kopinya utuh 100%. Nah, itu saya kira nilai positifnya. Tapi kalau nanti ternyata ada hasil digital forensiknya kok ada, tidak ada, 100%, ada suatu perubahan. Perubahan, makna yang dilakukan ya berarti masuk kualifikasinya cuma perannya kecil. Usaha untuk mengkopi tapi ternyata ada suatu perubahan. Nah, perubahan itu ada kepentingannya yang kita tidak paham seperti itu. Gitu Mas Bayu melihatkan saya. Terbayang bahwa pun bagaimana Jaksa Penuntut Umum pasti memang tugasnya untuk membuktikan dakwaannya terhadap semua terdakwa termasuk dalam Observation of Justice ini Bayi Kuni Wibowo. Terakhir, Mas Junaidi dari Anda sebelum saya lepaskan Anda karena sebentar lagi harus bertugas mendampingi klien Anda, Bayi Kuni Wibowo. Hari ini berarti ahli digital forensik yang dihadirkan akan membahas apa yang disampaikan oleh Prof. Ipnu ya bagi adakah hal-hal yang dikurangi atau yang kemudian bisa saja membuat kemudian klien Anda ini memang terbukti begitu sedemikian rupa melakukan kesalahan atau dalam hal ini ya tidak ada yang diubah sama sekali. Ini akan diungkap nanti di dalam persidangan yang sementara lagi berjalan. Ya, kalau dari hasil video yang dilakukan pemeriksaan itu dilihat lognya itu tidak ada perubahan sama sekali. Sama sekali ya. Tidak ada perubahan dan itu masih tetap sama keandalannya itu bisa dilihat. Di sisi yang lain juga di dalam diperiksa juga itu terkait dengan peran daripada itu sudah sama sekali untuk menghilangkan atau membuat tidak berdaik. Bahkan inisiat ide untuk dilakukan backup juga itu kan oleh Arief Rahman dan Beda Baikuni untuk di backup di dalam hard disk drive. Dan ketika dilakukan pemeriksaan mereka menyampaikan bahwa itu ada video yang masih ada dalam hard disk drive itu sudah disampaikan, hard disk drive itu kemudian ditonton. Dan memang hard disk drive ini yang memang yang mereka lakukan itu adalah video yang itu berkaitan di posat pump yang itu adalah mengarah ke jalan. Jadi tidak ada video terkait dengan tembak-menembak. Tidak ada video berkaitan dengan terbunuhnya Yosua. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau di dalam pasal 39 ayat 5 yang dimaksud dengan bahwa barang itu berhubungan langsung dengan tirah pidana. Nah itu yang nanti juga perlu kita tanyakan. Berhubungan langsung dalam artian apa? Kalau itu kita lihat video itu berkaitan. Karena kan dalam bayangan publik selama ini bahwa video yang dilakukan oleh klien kami adalah video dalam rumah. Tidak ada video dalam rumah itu ya. Dan video yang dilakukan itu adalah apa di VR itu adalah di VR yang di luar rumah yang mengarah ke jalan bahkan itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan tembak-menembak sama sekali. Jadi kalau kita artikan dalam pasal 39 ayat 5 tentang barang bukti, itu juga yang saya tanyakan kepada pelapor. Ini masuk nggak dalam pengertian? Nggak ada sih nggak masuk. Kadang-kadang kita berhubungan langsung. Karena memang ternyata tidak masuk sana. Dan ini yang kemudian kami simpulkan, inilah yang namanya kasus pilih petik. Seolah-olah ada pilih petik. Jadi dipilih untuk dipetik. Tapi akhirnya dipaksakan. Dicocokkan dengan keadaannya. Nah ini yang akhirnya kan bahaya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu juga. Bagaimana misalnya teman-teman, baik kepolisian, ASN yang melakukan perintah, atas perintah dari atasannya. Kalau undang-undang pelayanan publik, bawahan itu nggak punya kesempatan lain selain dia melaksanakan perintah atasan. Itu juga saya tanyakan terkait dengan pasal 6 perpol 7 2022. Pilihannya mana? Antara dia menolak perintah, atau dia membuat laporan terhadap atasan daripada atasan yang pemerintah yang salah itu? Nggak mungkin pilihannya. Kemudian anak-anak ini lapor ke Kapolri ini salah. Orang di Nangirat itu salah. Orang Kadif Pro-Pam itu yang punya wonak untuk mengendalikan bukti dan lain sebagainya berkaitan dengan Pak Minow. Ya, oke. Nanti kita ikuti. Tapi paling tidak inilah yang tergambar. Bagi saya sih, saya makin jelas nanti untuk mengikuti jalannya sidang terutama hari ini, khususnya untuk Baikuni Wibowo dan menarik untuk menyaksikan kesaksian dari para ahli terutama dari digital forensik nanti. Mas Junaidi Saibi, pengacara dari Baikuni Wibowo, terima kasih waktunya. Selamat bertugas pagi ini. Dan juga saya pamitkan Anda sebentar lagi dari sini. Sementara untuk Prof Ibn Nugroho, boleh ya sebentar lagi, kira-kira sampai menjelang jam 10 tetap bersama Breaking News Kompas TV. Tapi saya juga pamit sebentar, diteruskan oleh Paskalis Iswari, rekan saya akan melanjutkan Breaking News. Untung Anda semua, tetap bersama kami menjelang jalannya sidang nanti pukul 10. Kami jeda sebentar.